Musik Nama saya Halabi, umur saya 9 tahun. Saya setiap hari keliling berdagang mainan. Pendapatannya Rp25.000, kadang kalau rame bisa Rp45.000 atau Rp55.000. Uangnya bisa buat kebutuhan sehari-hari, sisanya buat bertabung. Gak mau ke anak yang lain, karena walaupun sedikit-sedikit, yang penting bisa bantu mama. Meski masih sangat kecil, sosok inspiratif muda ini ikhlas mengorbankan masa kecilnya untuk membantu orang tuanya. Inilah yang membuat Iki bangga dan ingin bertemu dengan sosok inspiratif kali ini. Hari ini saya baru kelar syuting latihan bersama anak-anak band saya. Ya Bi ya, dan sekarang bakal ada kegiatan nanti. Ya tapi ini ada anak kecil jualan. Bi, berhenti Bi, depan Bi. Ini anak kecil. Waktu itu Iki habis latihan band sama teman-teman Iki. Pas lagi di jalan, Iki gak sengaja melihat ada anak kecil lagi ngedorong gerobang. Karena penasaran yang sangat besar, akhirnya Iki berhenti sebentar untuk menemui anak tersebut. Ini aku bikin video ini buat tim Berbagi Rizki. Saya ngeliat ada pedagang, jadi di sana ada anak kecil gitu kayak jualan dagangan apa. Jadi saya mau deketin. Nama siapa? Namanya... Namanya Alabi. Udah lama jualan? Udah. Umur berapa? Udah tau. Ini jualan apa aja? Nih, buat tim. Ini gak berat apa dong? Kan ini kayu. Udah biasa. Udah biasa. Eh, Iki boleh minta nomor telepon? Punya nomor handphone gak? Boleh minta gak? Boleh. Dijak, gue ini minta nomornya, jadi biar nanti urusin langsung ya. Akhirnya, beberapa hari kemudian, Iki dapet info dari tim Berbagi Rizki. Tim sudah mengatur waktu agar bisa bertemu kembali dengan Alabi. Dan Iki langsung pergi menuju lokasi tempat di mana Alabi berjuang. Nah, itu dia nih. Alabi namanya. Bi! Apa kabar? Baik, Kak. Hah? Sehat? Sehat. Ini aku kemarin, yang kemarin hinta nomor. Eh, ini di sini, ini apa? Bagi istirahat, Kak. Istirahat? Iya. Ini siapa? Ini itu, Kak, yang biasa beli. Oh, anak sini? Beli? Iya. Kenapa ini tuh? Sepi gak ada yang beli atau emang gini? Udah pada kulang, kak. Udah setiap pagi. Biasa jualan di mana, Kak? Di sini, kalau gak di depan. Di sini? Ini jualan kayak mainan kecil, gini, burung, ayam kecil. Ini dari kapan? Dorong-dorong rumahku. Dari puasa. Puasa kemarin? Iya. Terus misalkan nih, barang-barangnya tuh udah kejual, habis. Terus habis dapet barangnya lagi dari mana? Belanja, Kak. Naik angkot sama Mama. Sama Mama? Sama Mama belanja naik angkot ke? Ke Semper. Itu ke Semper itu jauh gak di mana Semper, aku gak tau? Yang kata teman Metro Mini, Kak. Teman Metro Mini. Kayak ada pasar-pasar gitu di situ? Iya, islamik. Kalau jualan lah tetap, kalau habis sendiri? Kadang-kadang ditemenin, kalau habis lagi kurang enak badan. Gak boleh dagang sama ayah. Paling mahal berapa? Paling mahal gocen, kadang-kadang cobaan. Pernah gak? Rame? Itu yang banyak yang beli? Pernah. Berapa uang yang dapet waktu rame? Sampai berapa uang? Kadang-kadang Rp40.000, kadang-kadang kalau berbeda rame Rp50.000. Kan Albi masih sekolah? Masih. Nah, terus jualannya gimana? Jualannya pagi, sekolahnya jam 11, terus Albi dari sini kan pulang jam 10, Albi pulang. Teman-teman sekolah tau? Tau. Kalau lagi jualan? Tau, gurusnya juga udah tau, gak apa-apa, katanya asal masuk sekolah terus. Ada yang sempet ngomongin kan? Eh, jualan. Pernah sekali, terus dimarahin katanya gini, Kak. Jualan emang kamu gak temalu. Kan, aku tuh kan udah ada presiden, malu-malu negara. Saya mau ganti mama, biar gak kayak anak orang-orang lain. Iki aja waktu seumuran Abi, masih seneng-senengnya main bareng sama teman-teman Iki. Tapi melihat Abi kayak gini, bisa dibayangkan anak sekecil itu sudah mau berjualan untuk membantu membiayai kehidupan orang tua. Kan dapetnya Albi apa dari gua cuma 40, fitur kalau rame, kalau sepi. Tadi berapa? 20 ribu. 20 ribu. Ada buat nabung? Ada, buat beli sepeda, Kak. Emang udah cukup nabung dari? Belum, Kak. Masih sedikit. Kenapa pengen beli sepeda? Karena kalau disini mau, bisa kepake kebutuhan sehari ada ya. Buat apa? Kalau misalnya emang menuju ke pasar, terus saya beli euro belanja mainan, belakang rumah. Aku itu tetap lompang, Kak. Kenapa ada kepikiran pengen jualan kayaknya? Pengen itu bantuin mama. Awalnya gimana pas pengen jualan, bilang ke mama? Wah, habis pengen dagang, habis pengen temudah sama uang. Biasanya kalau uangnya udah kekumpul buat apa, selain kamu? Buat kebutuhan sehari-hari, Kak. Buat mama? Iya. Terus buat Abi jajan, main sama temannya? Enggak, Abi kalau di rumah suka belajar mulu. Tapi seneng gak selama ini jualan, Abi? Seneng, Kak. Karena Abi udah bangga norepua. Tapi ini tuh berarti semuanya tuh adik-adiknya lagi, semuanya. Kebetulan ini, Alhamdulillah, ini anak adik saya. Udah yatim piatu. Ini mamanya meninggal dari umur ini anak tiga minggu. Mau dibawa pulang ke Palembang. Mobilnya itu mama sama adik saya yang cewek yang bontot bisa dikeluarin dari mobil. Karena mobil udah keburu-keprosot. Mamanya ini sama ayahnya sudah tidak bisa ditolong. M fisik. Terima kasih.